5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar masih di tema 7 Benda, Hewan dan Tanaman di Sekitarku Subtema 4, Bentuk, Warna, Ukuran dan Permukaan Benda Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik coba kalian perhatikan gambar berikut ini Ini adalah gambar dari keluarga Udin Mengapa kamu sedih, Mutiara? Tanya ibu Penggarisku hilang, bu Jawab kakak Mutiara ya Kak Mutiara di sini Mungkin kamu lupa menyimpannya, kata ibu Mengapa kamu sedih, kakak? Tanya Udin Penggarisku hilang, Udin Jawab Mutiara Maksud kakak, penggaris yang berwarna merah Iya betul, warnanya merah Jawab Mutiara Maafkan aku kakak, aku tadi meminjamnya sebentar Lalu ibunya menasihati Udin Udin kalau meminjam penggaris kakak harus minta izin Itu pesan ibu kepada Udin Lalu di sini Udin menjawab Iya bu, maafkan aku kakak Nah si Udin ini meminta maaf kepada kakaknya Kakak dan Udin bersalaman Kakak memaafkan Udin Udin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Udin akan meminta izin sebelum memakai barang orang lain Adik-adik bacalah kembali percakapan di atas di buku kalian nih ya Nah mainkan peran bersama teman kalian Bisa juga bersama kakak dan adik kalian atau keluarga kalian Kalian bisa membuat percakapan dengan bahasa kalian sendiri Dan bisa kalian perankan bersama teman atau bersama keluarga kalian Nah mainkan dengan percaya diri Ingatlah adik-adik jika ingin meminjam barang teman Harus meminta izin terlebih dahulu Nah kalian bisa praktekan seperti ini adik-adik ya Percakapan tadi bersama dengan teman-teman kalian Adik-adik Tadi kak Mutihara ya itu Kehilangan penggaris yang berwarna merah Nah perhatikan gambar berikut ini Gambar ini adalah gambar penggaris Bentuknya persegi panjang Warnanya merah Dan penggaris ini digunakan untuk mengukur Ternyata setiap benda itu memiliki bentuk Memiliki warna dan memiliki kegunaan Contohnya penggaris ini Bentuknya persegi panjang Warnanya merah Digunakan untuk apa? Oh untuk mengukur Ya itu adik-adik Kegunaan dari penggaris Nah sekarang adik-adik Kalian pilih dua benda yang ada di rumah Atau di kelas kalian Kemudian kalian gambarkan nih benda tersebut Nah kalian buat seperti ini adik-adik Jadi ini gambarnya Lalu ini penjelasannya Misalnya Kak Citra menggambar buku Penjelasannya apa? Ya penjelasannya itu dari bentuknya Warnanya Lalu kegunaannya Misalnya ini adalah buku Buku ini berbentuk persegi panjang Buku ini berwarna biru misalnya Buku ini digunakan untuk menulis Misalnya seperti itu Nah kalian bisa cari benda-benda di sekitar kalian Lalu kalian gambarkan Dan kalian jelaskan Secara singkat saja adik-adik Nah perhatikan gambar Siti berikut ini Siti sedang merapikan tempat tidurnya Siti anak yang rajin adik-adik Siti merapikan kamar setiap hari Hari ini Siti ingin merapikan buku Ada banyak buku yang sudah tidak dipakai Siti ingin menyumbangkan kepada orang lain Siti memisahkan buku yang akan disumbangkan Nah Siti ini memiliki 43 buah buku Siti ingin menyumbangkan 21 buah bukunya Ada berapa buku Siti yang tersisa? Nah buku Siti yang tersisa itu ada 22 buah buku Dari mana ya cara mencarinya? Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik Nah pernyataan dari Siti tadi Itu bisa ditulis dalam bentuk pengurangan Siti tadi mempunyai 43 buah buku Lalu disumbangkan 21 buku Berarti 43 buku dikurangi 21 Nah selain itu dapat juga ditulis dengan Bersusun seperti ini adik-adik Ya 43 dikurangi 21 Nah disini adik-adik Kak Citra punya contoh Bukunya itu Kak Citra gambarkan sebagai lingkaran-lingkaran ini Jumlahnya awalnya adalah 43 Lalu dikurangi 21 Kita kurangi dulu satuannya dengan satuan 3 dikurangi satu ini ya 3 ini dikurangi satu Sama dengan dua satuan Kita letakkan di belakang Diluruskan satuan dengan satuan Nah tahap kedua Kurangkan puluhannya 4 ya 40 dikurangi 20 Atau 4 dikurangi 2 Disini 40 lingkaran Dicoret 20 Maka sisanya adalah Dua puluhan Jadi 43 dikurangi 21 Itu sama dengan 22 Seperti itu adik-adik ya Nah sekarang kita lihat contoh berikutnya Adik-adik coba selesaikan soal berikut ini bersama Kak Citra ya Udin memiliki 54 buah mobil-mobilan Udin memberikan 23 buah mobil-mobilan kepada temannya Maka mobil-mobilan Udin sekarang berjumlah titik-titik buah Berarti kita kurangi nih 54 dikurangi 23 Nah disini adik-adik bisa ditulis 54 dikurangi 23 Kita buat susun ke bawah 54 dikurangi 23 4 dikurangi 3 ada berapa adik-adik? Ya ada 1 Lalu 5 dikurangi 2 3 Maka jawabnya ada 31 Berarti disini mobil-mobilan Udin sekarang berjumlah 31 buah Seperti itu adik-adik kita lihat soal berikutnya ya Soal nomor 2 Dayu membeli bunga mawar sebanyak 64 tangkai Dayu memberikan 34 tangkai bunga mawarnya kepada temannya Maka bunga mawar Dayu sekarang berjumlah berapa? Nah kita tuliskan ya adik-adik ya 64 dikurangi berapa? Ya dikurangi 34 Kita kurangi bersama-sama dengan bersusun pendek 4 dikurangi 4 0 Lalu 6 dikurangi 3 3 Jadi hasilnya adalah 30 Jadi bunga mawar milik Dayu Itu sekarang berjumlah 30 buah Seperti itu adik-adik kita lihat soal nomor 3 Soal nomor 3 Lani mempunyai pepaya sebanyak 46 buah Lalu Lani memberikan 42 buah pepaya kepada temannya Buah pepaya Lani sekarang berjumlah titik-titik buah Maka kita bisa kurangkan nih adik-adik ya 46 dikurangi 42 Maka kita kurangi dulu dari satuannya 6 dikurangi 2 sama dengan? Ya 4 Lalu 4 dikurangi 4 0 Nah kalau 0 di depan nih adik-adik ya Kalau tidak ada angka berikutnya lagi Berarti tidak perlu kita tulis Jadi 46 dikurangi 42 Itu sama dengan 4 Jadi pepaya Lani sekarang berjumlah 4 buah Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 7 Sub tema 4 pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Bye